Para Scorpio adalah orang yang bergairah dalam hidup, mereka melakukan segala hal dengan sepenuh hati atau tidak sama sekali, bagi mereka totalitas adalah segalanya Dan itu berlaku di urusan kerja maupun cinta Secara alamnya, para Scorpio umumnya memiliki daya tarik seksual yang tinggi dan tahu betul bagaimana memanfaatkan kelebihan mereka Untuk urusan yang cinta, kamu menuntut keterbukaan yang tinggi ya, buat Scorpio namun sangat sulit membuka dirimu sendiri Forgive but not forget Sekali hatimu terluka, kamu sulit untuk memaafkan Nah untuk minggu ini sih, buat Scorpio ada campuran pesan dari kurvamu minggu ini Dan yang paling menonjol adalah masalah perilakumu Seperti yang mereka bilang, perilaku adalah takbir Uang akan jadi masalah bagi banyak Scorpio minggu ini Beberapa Scorpio akan mendapatkan rejeki, sementara beberapa diantaranya akan merasa khawatir soal keuangannya Tetaplah tenang mengenai masalah keuangan ini dengan cara mengandalkan kemampuan berpikirmu Pikirkan dapat mengubah apapun, maka pikirkanlah hal-hal yang baik saja Next ke Sagittarius yang lahir 22 November sampai 21 Desember Nah buat Sagittarius, para Sagittarius adalah orang-orang yang optimis Mereka umumnya romantis dan menarik karena selalu suka mencoba hal yang baru Mereka yakin akan kemampuan dirinya dan tak segan memamerkannya Untuk cinta, six is number one Buat kamu, cara untuk merayakan kehidupan Kamu tidak suka dikekang dan sangat menggunakan, mengagungkan kebebasan Kadang-kadang kamu berpikir bahwa menjadi single lebih menyenangkan daripada memiliki pasangan Untuk minggu ini dengan adanya Saturnus di bintangmu Kamu dengan mudah lupa untuk bersenang-senang Jadi bagaimana kamu menghadapi itu? Ya, kamu mungkin memang punya banyak komitmen untuk kebutuhan harus dijalani Tapi, apakah kamu mengizinkan membiarkan dirimu untuk menjadi spontan Termasuk soal merencanakan banyak hal Izinkan dirimu untuk bersantai sedikit di minggu ini Sampai jumpa